Diimporasikan pada hari ini tanggal 29 November 2022, pada pukul 19.00 telah terjadi kondisi membaikkan Indonesia. Seorang pria diterkam buaya di sekitaran Sungai Mandiangin, Nagarikatiagan, Kabupaten Pasaman Barat. Korban dilaporkan oleh rekan korban, yaitu Rutinus, laki-laki, warga KMPTPJ Monosadit, saat mencadilokan di sungai Mandiangin, di sekitaran Sungai Mandiangin, di sekitar saat beraktifitas di sana. Nah, korban atas nama, Pak Loso, 43 tahun, laki-laki, warga KMPTPJ Monosadit, Pasaman Barat, dilaporkan hilang saat itu. Pada pukul 12.00, setelah menerima kabar dan informasi tersebut, Basarnas merujunkan pesawat dari pasar Pasaman, Deser Alut, untuk menunjukkan LKP, guna mencari korban. Saat ini hingga pukul 17.00, korban masih dalam pencarian. Sekian, terima kasih.